Intro Terima kasih masih bersama kami di ProDiTalk, sebelumnya kita sudah membahas tentang melek media di zaman digital. Sebelum kita lanjut, di studio juga sudah hadir salah seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Putra Batam yang juga akan memberikan pandangannya terkait dengan melek media di zaman digital. Ada Bapak Arlan Firnandi MA. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio kami ya. Sama-sama. Kalau menurut Bapak nih, perkembangan dunia digital dalam ilmu komunikasi itu seperti apa sih Pak sekarang? Perkembangan dunia digital di komunikasi saya rasa sangat dinamis sekali. Perkembangannya sangat luar biasa, cepat, dan kemudian juga diikuti beberapa efek yang terlihat di masyarakat. Oke, misalnya satu waktu kita hanya menikmati, misalnya TV dan radio, kemudian ada loncatan yang sangat luar biasa. Di mana kehadiran media internet yang kemudian menimbulkan budaya masyarakat dalam mengkonsumsi media yang sangat berbeda. Oke, ini juga sedikit banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan. Tidak hanya misalnya permasalahan yang dalam ruang lingkup yang sangat kecil, tapi juga dalam pemerintahan, juga dalam kebudayaan juga sangat banyak permasalahan. Kalau menurut Bapak nih, melek media digital atau bisa disebut literasi digital ya Pak? Pandangan Bapak mengenai hal itu bagaimana Pak? Pandangan saya sebenarnya untuk Indonesia sangat-sangat penting. Karena masyarakat Indonesia ini kan sangat plural sekali. Dalam artian sangat diisi beragam macam jenis masyarakat yang dengan latar belakang budaya yang sangat berbeda, kemudian latar belakang pendidikan yang sangat berbeda. Misalnya satu masyarakat, ada satu masyarakat yang sudah sangat aktif menggunakan berbagai macam media, tapi di sisi lain juga di Indonesia masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi atau bahkan sangat tidak mengkonsumsi media sama sekali. Jadi ada berbagai macam jenis masyarakat yang kemudian juga menimbulkan perdorongan yang kuat untuk bagaimana memajukan masyarakat. Tadi saya dan Pak Abid ini sudah sedikit berbincang tentang literasi media digital. Ternyata masyarakat itu wajib melek media. Mereka wajib berliterasi media. Lalu bagaimana caranya supaya masyarakat bisa menyeleksi? Berita mana sih yang bisa dipercaya? Atau, oh ini hoax nih. Itu gimana kalau menurut Bapak? Pertama yang perlu diketahui adalah masyarakat harus paham dulu. Dari susunan keredaksian medianya seperti apa. Kemudian, apakah informasi ini juga berimbang? Misalnya apakah mereka memberikan konfirmasi-konfirmasi dari dua orang yang misalnya berkonflik dalam berita tersebut. Apakah hanya pihak A atau pihak B? Kalau misalnya kedua-duanya atau banyak multi-site yang ditampilkan oleh media berarti bisa dipercaya. Kemudian juga selain itu, masyarakat juga bisa untuk melakukan konfirmasi di media lain. Misalnya tidak hanya di media A, tapi juga di media B. Apakah mereka sama-sama menampilkan informasi yang sama? Atau mungkin sedikit berbeda tapi sudut pandang saja yang berbeda. Selama itu misalnya ada berbagai media yang menampilkan informasi yang sama berarti informasi bisa dipercaya. Tapi lebih jauh dari itu juga banyak beberapa aspek lain yang kemudian perlu dipertimbangkan masyarakat. Karena informasi hoax tidak hanya disebarkan melalui berita saja. Banyak tampilan yang misalnya menggunakan foto kemudian video yang ditampilkan untuk menyebarkan informasi-informasi palsu. Salah satu cara pengecekannya adalah dengan melakukan misalnya untuk foto ya. Kita bisa melakukan pengecekan drag and drop misalnya pada di Google. Misalnya kita buka Google kemudian kita tarik foto yang ada itu yang bersangkutan yang kita duga hoax. Dan itu akan kelihatan apakah foto itu misalnya asli atau palsu kemudian kapan foto itu pertama kali diproduksi. Biasanya foto-foto yang hoax setelah foto-foto yang sudah lama kemudian diproduksi kembali tambahkan pernak-pernak di Photoshop di edit lagi. Itu yang kemudian menjadi permasalahan yang tampil di masyarakat. Kemudian banyak video juga kemudian disambung-sambungkan, dihubung-hubungkan. Yang kemudian ya mungkin banyak mengandung idealisme-idealisme tertentu yang mungkin sedikit berbahaya di masyarakat. Apa iya Pak, masyarakat sampai sedetail itu, untuk menyeleksi media-media mana yang bisa dipercaya sampai harus tahu keredaksiannya seperti apa. Karena melihat kondisi Indonesia dengan pendidikan masyarakat Indonesia yang mungkin bisa dikatakan kebanyakan berpendidikan rendah. Kalau menurut Bapak Abidin gimana Pak? Kalau melihat kondisi masyarakat, sebenarnya memang itu idealnya demikian. Idealnya bagaimana kita mengatasi berita-berita yang kurang bisa dipercaya atau bagaimana sih media itu harus dilakukan oleh masyarakat. Tapi ketika mempertimbangkan kondisi pendidikan di Indonesia, saya rasa ini juga menjadi bagian yang penting untuk dicermati. Dan sekali lagi, berbicara literasi media itu mungkin juga tidak hanya sekedar pada apa sih yang didampaknya pada masyarakat, tapi media itu juga menjadi bagian yang penting dalam berbicara literasi media. Bagaimana media itu saat melakukan produksi, kemudian penggunaan bahasa-bahasa di dalam penyampaian informasi sampai pada hal layaknya itu siapa. Ini juga bagian dari hal yang perlu dipertimbangkan oleh media masa. Sehingga media, ya jangan begitu lah, jangan menggunakan media sebagai alat kepentingan. Berikan informasi yang memang benar-benar objektif, layak, sampaikan fakta. Dan saya rasa, saya percaya kok media itu menyampaikan informasi yang benar-benar objektif. Dan apalagi teman-teman pers, teman-teman wartawan, karena ujung tombaknya informasi ini objektif atau tidak itu ada di wartawan. Asalkan tetap menjaga idealisme itu, maka informasi yang disampaikan pasti objektif. Kalau menurut pandangan Bapak Arlan sendiri bagaimana Pak? Saya sepakat dengan itu, ada beberapa hal yang penting juga yang perlu dilakukan. Misalnya, perlu diketahui bahwa sebenarnya kalau dari akses televisi mungkin akan sangat mudah sekarang, mungkin semua daerah menerima. Tapi akses internet itu juga yang perlu diperhatikan. Karena yang saat ini terjadi bahwa Indonesia sebenarnya pengguna internet yang tertinggi misalnya di ASEAN sendiri. Tapi dari segi penetrasi, dalam artian jumlah persentase, berapa jumlah pengguna internet di Indonesia itu, Indonesia nomor sekian lah. Mungkin ya di bawah 50-60 persen lah jumlah penggunanya. Dibandingkan dengan negara tetangga misalnya Singapura, kemudian Thailand yang mereka punya pengguna internet yang sampai hampir 90 persen. Dalam artian hampir seluruh masyarakatnya menggunakan internet. Di sini juga ada gap, ada jembatan atau ada jurang yang membatasi antara masyarakat yang sudah sangat aktif menggunakan informasi di internet dan juga masyarakat yang belum. Kita mempunyai peran penting, misalnya kita juga mempunyai suatu, harus mempunyai dorongan di mana memberikan pengetahuan masyarakat untuk bagaimana tidak hanya mengakses saja, tapi juga menseleksi informasi tadinya. Juga bagaimana masyarakat misalnya juga ikut ketika dia memproduksi informasi ini, seperti apa dia memproduksinya? Karena yang seperti kita ketahui, ketika misalnya di jaman internet ini berbeda dengan pada masa yang media yang konvensional. Dalam artian jumlah produsen informasi ini jauh meningkat tinggi. Karena siapa saja sudah bisa memproduksi informasi di sini. Dan kontrol terhadap informasi yang disebarkan ini sudah sedikit jauh lebih renggang. Bukan sedikit, tapi sangat jauh lebih renggang dibandingkan pada masa media-media konvensional seperti TV yang punya sistem keredaksian, ya sama seperti koran juga. Tapi di media internet, siapa yang meredaksi informasi tersebut? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau bukan masyarakat sendiri yang meredaksi dirinya sendiri ketika menyampaikan informasi melalui akun-akun mereka. Misalnya akun media sosial, akun YouTube, dan segala macam. Berarti bisa dikatakan berita di media itu belum bisa menjamin kebenaran informasi beritanya ya Pak? Kalau menjamin sebenarnya sudah cukup menjamin. Karena selama mereka mengikuti kode etik karena martawan, kemudian media mempunyai kode etik yang diberlakukan pada mereka. Ada konfirmasi, ada kemudian independensi, ada juga misalnya kontrol dari pemerintah, peraturan. Iya. Kemudian misalnya sekarang, media-media online yang dikhawatirkan juga misinformasi, sering terjadi misinformasi karena beradu kecepatan, juga itu mendapatkan kontrol yang sangat baik sekarang. Karena mereka harus mendaftarkan diri juga, terdaftar ke Dewan FERS, kemudian dalam artian mereka juga ikut dikontrol di sini. Oke, ada sistem kontrol yang diberlakukan pemerintah. Selain itu, ada lagi nggak Pak yang perlu dipelajari dari esensi dari literasi media ini? Kalau dari Pak Abidin bagaimana? Literasi media itu kalau saat ini, sebenarnya banyak pihak yang harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, menyampaikan budaya melek media ini. Bukan saja dari pemerintah, tapi stakeholder, kemudian akademisi, bahkan media masa sendiri, itu juga harus aktif menyampaikan dan mengkampanyekan budaya melek media. Supaya apa sih, masyarakat mampu menyeleksi informasi yang dia butuhkan, sampai pada kebenaran informasi itu. Jangan sampai nanti masyarakat itu percaya dengan informasi begitu saja, tanpa adanya seleksi untuk kebutuhan dirinya sendiri. Saya rasa itu sih hal yang mungkin penting untuk diperhatikan bagi kita semua, dan saya rasa beberapa akhir belakangan ini, mulai dari Dewan Pers, kemudian Kominfo itu juga sudah aktif mengkampanyekan budaya melek huruf kepada masyarakat, media masa juga. Berarti literasi digital, literasi media digital ini bisa menekan peredaran informasi hoax? Sangat bisa, sangat bisa. Karena satu hal, kita tidak bisa melarang masyarakat untuk mengakses informasi. Sementara, hoax itu memiliki dampak yang luar biasa pada masyarakat maupun satu pemerintahan. Tapi justru dengan adanya literasi media, itu persoalan hoax itu nanti bisa dengan sendirinya itu tergerus dan selesai. Masyarakat sudah pintar dikasih informasi yang kurang bisa dipercaya, tidak akan diterima oleh masyarakat. Nah, kenapa literasi media di era digital atau di zaman digital ini penting? Untuk mengkantar banyaknya informasi-informasi hoax. Pemerintah daripada membuat kegiatan yang sifatnya dia hanya memberantas berita hoax, ya enggak masalah, itu tetap bagus untuk dilaksanakan. Tapi bagaimana memberikan budaya literasi media atau melek media kepada masyarakat ini, itu jauh lebih efektif ketimbang memberantas hoax. Karena memberikan budaya melek huruf pada masyarakat itu adalah mencerdaskan masyarakat. Makanya persoalan hoax nanti akan hilang. Karena sedih banget itu loh kondisinya sekarang. Mereka banyak terkontaminasi sama berita-berita hoax itu, padahal bukan itu informasi yang sebenarnya. Kan sedih ya Pak? Ya, benar. Sebenarnya yang penting sekali untuk menekan hoax, karena seperti ini, analoginya seperti ini. Ketika orang menawarkan suatu barang, informasi-informasi tadi, dan kemudian tidak ada yang mengkonsumsinya, tidak ada yang membeli informasi tersebut, apakah kemudian informasi tersebut laku lagi? Ya, ketika informasi tadi tidak laku lagi di masyarakat, informasi-informasi hoax tidak dikonsumsi lagi oleh masyarakat, otomatis misalnya jumlah viewer jumlah yang memproduksi informasi-informasi hoax juga akan ikut tertekan. Mereka berpikiran bahwa, strategi ini sudah tidak efektif lagi untuk mempengaruhi masyarakat. Ketika masyarakat mampu menseleksi tadi informasi ini, oh ini hoax, dan sudah paham tentang karakter-karakter hoax tadi. Karena bahaya sekali hoax memang, memang kita akui sangat bahaya sekali. Dia sangat bisa mempengaruhi orang untuk membelokkan misalnya ideologi, ideologi kegaman, ideologi kenegaraan, dan lain-lain sebagainya. Sangat bisa. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, literasi media digital ini, kapan Pak? Gaungnya ini sebenarnya, bukan gaung sih sebenarnya, ya dimulainya itu kapan? Program-program seperti ini itu? Secara pasti itu, kapan mulai digaungkan, saya tidak mengetahui dengan jelas. Tapi yang pasti kalau literasi media di era digital itu, marah dibahas ketika beberapa tahun terakhir ini, marah informasi atau berita-berita hoax. Kemudian pengguna internet di masyarakat kita atau di negara kita itu mulai tidak terkontrol lagi. Sekarang itu bukan hanya literasi media atau melek media saja, tapi pemerintah itu juga sudah konsen pada melek sosial media. Jadi literasi media sosial. Bagaimana menggunakan literasi media sosial itu adalah untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Bukan hanya sekedar mengakses informasi-informasi yang negatif. Kemudian bagaimana kita mengunggah konten-konten yang positif. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ketika menggunakan sosial media dalam hal yang positif, itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kelompok yang lebih besar. Karena di dalam sosial media semua orang bisa memantau dan juga melihat apa yang aktivitas yang kita kerjakan di sana. Artinya ini memberikan dampak positif yang bagus bagi kelompok yang lebih besar. Bukan hanya sekedar pribadinya saja. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Bapak Arlan. Sebenarnya kalau gerakan literasi media sendiri yang penggunaan TV kemudian dan lain-lain sebagainya itu dimulai di Indonesia tahun 2000-an awal. Tahun 2000-an awal dan itu digagas oleh beberapa komunitas-komunitas seperti remote TV, kemudian MPM, masyarakat pemerhati media, dan lain sebagainya. Itu tahun 2000-an awal, kemudian 2005 diikuti gerakannya itu juga oleh komunitas-komunitas yang lain. Jadi komunitas satu berkembang, kemudian lahir komunitas lain yang serupa. Kemudian pemerintah juga akhirnya melirik hal ini. Bahwa mereka sering menggaungkan. Mereka sering memberikan masukan kepada pemerintah bahwa hal ini penting. Dan akhirnya pemerintah juga aktif dalam mengedukasi masyarakat dalam hal literasi media. Sampai saat ini mungkin juga terus berkembang kajian-kajian tentang literasi media, literasi digital. Tapi di luar negeri mungkin sudah sangat jauh dimulai. Sudah sangat lama. Kalau kita lihat nih Pak, ada beberapa organisasi atau lembaga lah, semacam UNESCO, PISA, Pulse, yang mensurvei tentang literasi membaca Indonesia. Hasilnya itu negara Indonesia menempati posisi 2 terendah kalau menurut UNESCO. Dari 61 negara, Indonesia menempati posisi ke-60 dari sisi literasinya. Menurut Pak Ran gimana? Kalau dari informasi tersebut, ya mungkin perlu di, apa ya, ya memang tidak hanya dari aspek, mungkin ya literasi yang mana dulu ini? Literasi membaca kah? Atau literasi yang kemampuan untuk mengakses kah? Kemampuan untuk misalnya menseleksi informasi kah? Atau kemampuan untuk menggunakan tadi? Kalau misalnya ya kemampuan membaca ya mungkin bisa jadi ya. Atau kemampuan untuk menggunakan internet ya bisa jadi. Karena ya memang pengguna yang tadi, letak geografis kita yang sangat susah, kemudian juga masih sangat tinggi jumlah penduduk-penduduk dengan usia tua. Dan kemudian pemerataan pendidikan juga yang sangat susah untuk di Indonesia, harus dimaklumi, harus dimaklumi, tapi harus dipahami seperti itu. Ya mungkin ya memang seperti itu kondisinya. Dan ya perlu dorongan untuk membuat pemerataan tadi, biar digital gap, kemudian literatur gap yang bisa kita jembatani. Karena memang literasi itu banyak jenisnya ya Pak? Banyak sekali jenisnya. Ada beberapa jenis, diawali dari yang literatur, yang literasi yang dalam bentuk kata, baca, dan segala macam. Kemudian literasi dalam bentuk penggunaan media, dan kemudian sampai literasi penggunaan internet. Baik. Jangan beranjak dulu, setelah juga kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Tetap di Prodita. Terima kasih.